Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan atau membagikan kode-kode error yang ada pada katerpillar jadi pada katerpillar itu ketika muncul kode error di monitor panel maka tidak ada keterangan yang menunjukkan bahwa terjadi kerusakan di bagian mana apalagi kalau mekanik-mekanik yang baru belajar tentunya sangat sulit untuk menyelesaikan masalah nah, di dalam kode error itu khususnya untuk katerpillar ada tiga item yang dimunculkan ada pada bagian pertama ada kode namanya MID modul identifier jadi dia akan mengidentifikasi yang masalah ini yang memberikan laporan ini dari modul mana ada modul engine ada hidrolik ada transmisi, ada brick itu tergantung biasanya kalau engine yang bermasalah itu kodenya kalau tidak salah 36 nah, kemudian muncul angka kedua atau strap angka keduanya ini itu yang disebut sebagai CID number komponen komponen identifier jadi kode itu menunjukkan bahwa komponen ini yang bermasalah nah, ada sekitar dua ribu ya dua ribuan atau lapan ribu atau berapa gitu ya dua ribu lapan ratus CID yang mungkin terdaftar atau yang setok saya mungkin sekitar segitu jumlahnya untuk semua alat berat katerpillar nah, kali ini saya akan membahas semua kode yang tercantung mulai dari urutan pertama sampai dan seterusnya tapi video ini kami kami buat secara step by step jadi error kali ini paling cuma sampai di urutan 1 sampai dengan 25 ya jadi khusus untuk CID-nya ya CID atau kode yang ada pada bagian tengah error tersebut karena kode terakhir daripada katerpillar itu kan itu menunjukkan pilurnya kenapa apa kabelnya short atau misalnya open circuit ya seperti itu jadi tiga error ini kan ada yang pertama muncul sebelah kiri kan biasanya modulnya modul yang bermasalah yang sebelah mana kemudian komponennya yang mana dan kenapa masalahnya yang saya akan ajarkan disini adalah komponen yang bermasalah yang mana sesuai dengan kodenya nah untuk CID number nomor 1 CID-nya itu ya 1 anggaplah ada error 036 strip 01 strip 5 mampu-mampu gitu kan berarti yang tengahnya tadi itu kan 01 ya atau 1 yang bermasalah adalah injektornya ya injektor nomor 1 jadi urutannya injektor itu ketika error 1 berarti CID-nya 1 ya tanda pagar 1 gitu kan dan seterusnya sampai dengan 16 berarti yang bermasalah yaitu injektor 1 atau injektor nomor 16 karena di katerpillar kan ada engine yang 16 selinder bentuk V jadi kalau injektor nomor 12 bermasalah maka ya nanti CID-nya muncul disitu 12 ya kemudian selanjutnya langsung saja ya ke nomor 17 karena kalau nomor 1 sampai 16 kan sudah ketahuan pasti injektornya yang bermasalah selanjutnya adalah nomor 17 CID nomor 17 yaitu pure shutoff ya hubungannya dengan pure shutoff yang mematikan atau memutus dan menghubungkan jalur pure system ke pure pump seperti itu ya biasanya ada bermasalah kemudian selanjutnya CID atau error 18 ya yang awalnya mungkin ya seperti tadi awalnya itu adalah 036 bisa melihat video saya sebelumnya yang hubungannya dengan cara membaca error caterpillar untuk 18 error 18 yang muncul pada caterpillar yaitu pill control palep pill control palep ini hubungannya dengan pengaturan spool palep solenoid palepnya yang bermasalah apakah dia terbuka atau tertutup itu hubungannya dengan atau ada yang macet makanya muncul error seperti itu di unit manapun kemudian 19 itu ada throttle bypass palep ya artinya hubungannya dengan gasnya ya dan nomor 20 hubungannya dengan timing actuator ya jadi di dalam engine itu kan ada timing actuatornya yang bekerja untuk mengatur daripada timing fuel system dimana timing actuator ini kan bekerja berdasarkan dari output dari ECU ya ECU engine jadi errornya itu biasanya apa 036 datar nah errornya tadi berapa itu datar 20 berarti 20 itu menandakan bahwa timing actuatornya yang bermasalah kemudian nomor 21 adalah engine position sensor ya engine position sensor itu adalah mungkin di bagian gasnya ya position sensornya adalah apakah pergerakannya ini sudah sesuai dengan presentasinya apakah dia 0% 50% bahkan 100% apakah sudah sesuai nah itu hubungannya dengan disitu kemudian error selanjutnya yaitu rate actuator nah ini biasanya untuk engine-engine yang dulu-dulu nih seperti engine yang electric governor karena di dalamnya itu kan ada timing actuator yang berfungsi untuk mendorong daripada control rate nya supaya IP-nya itu dia bisa menyemprotkan bahan bakar kemudian control rate nya daripada fuel injection pump ini kan harus dibaca pergerakannya nah jika itu mengalami kerusakan maka muncul error yang namanya rate actuator ya bermasalah ya jadi rate actuator itu berarti 036 strap 23 nah nanti di angka terakhirnya strapnya lagi yang ketiga kenapa apakah kamu nya putus atau macet atau shot ya tuh seperti itu cara membacanya kemudian tadi rate actuator sudah error 24 position sensor ya kemudian CED CID ya 27 hubungannya dengan variable geometry turbo charge ya jadi mungkin ada komponen-komponen yang ada dalam turbo charge yang bermasalah tapi ini sih saya belum tahu ya tapi kalau ada error sampai dengan error 27 CID number 27 maka itu larinya ke variable geometry turbo charge nomor 1 dan 28 juga sama variable geometry turbo charge nah jadi itu untuk error bagian pertama untuk caterpillar jadi saya sudah membahas dari error mulai dari 1 sampai dengan berapa nih ya 28 ya error 28 nanti video berikutnya saya akan menjelaskan error apa yang muncul mulai dari error 29 kan tidak ada ya 30 langsung mulai dari 41 langsung dimulai dari 41 saksikan videonya untuk 4 buah sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati